oke 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 wah gede nih wah baju keren 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 oke man balik lagi di wayu seribut kali ini kita akan mereaction videonya bang gondrong labanan siapa lagi yang gak tau mas gondrong labanan oke langsung aja man kita play videonya bang gondrong ya ada bandungnya man ada ikan mas ya gila 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 mas ya Allah di depan rumah setrek ya di depan rumah ada bandungnya nih kalau disini namanya bandung kalau disana mungkin ikan mas ya ikan mas mungkin ya oke kita lanjut lagi man wah keren banget saudaraku targetnya Nila Nila malu dapetnya tau bro ikan mas jadi ini ikannya terus gak ada dipancing mungkin ini lepas ya terus dipancing bang gondrong nih nguntang bang gondrong suruh mancing terus ditaruh di baskom ya ditaruh di baskom ikannya biar tidak mati gitu katanya oke masuk akal sih nanti kalau ikannya udah di baskom kan bisa dimasukin kolam lagi mungkin besoknya buat mancing lagi ini nangkap lagi yang kedua nih katanya man umpanya masih seperti biasa menggunakan cacing oke makan langsung strike lagi man kita ikannya banyak banget depan rumah ya sekarang dapet ikan Nila lagi luar biasa bang gondrong nih ikan Nila yang satu dimakan yang satunya kecekrik gitu punggungnya tapi lepas tuh mancing kok enaknya kayak gini gak perlu kekali iya betul mancing kok enaknya kayak gini gak perlu kekali ya ini yang bikin iri ya kan bikin emu juga nih pulang ke alamnya lor kembali lagi malah lepas lagi lor aduh mungkin belum rejeki bang gondrong tangkep yang ketiga ini man ini apakah strike yang itu baduk lagi kok gokil ya ini man ya ini tuh aku bingungnya itu di depan rumah memang dibuat seperti itu memang apalagi banjir gitu loh man saya masih bingung karena di samping-sampingnya itu kering dia gak ada banjir gak ada air yang tergenang dan untuk kalennya juga juga masih kering sih kalen tuh selokannya ya semangnya tukang mancing itu gini walaupun celananya baru bekas cacing, bekas pelet gini kan nah ya tak laku pasti sudah tahu ya teman-teman pancing semua ini ya mau celana baru apa kalau abis mancing, abis ngasih pelet ke celana alapnya ya gitu lah oke lanjut saudaraku jadi sudah ketangkep dua ikor sudah dua ikor ya dua ikor satu mila, satu tombol katanya kumpulnya itu man kalian lihat kumpulnya itu man oke ayo satu, dua, dua kumpulnya itu kayak kebuk kentongan wah strek lagi dapet ikan sombrot lagi wah ante banget mas nah ini kalau ngelepas sombrot kita masukkan jari kita ke dalam kita ambil mata pancingnya dengan jari nah seperti itu man ya jadi ada tips juga nih dari bang gondrong ini jadi kalau mengambil kailnya itu harus pakai tangan dimasukkan gitu ini enak man kalau mancing seperti ini ya ini ada enggak nih kalau dibikin di depan rumah bisa sih tapi kayak ikannya tuh dari mana gitu kan ini berapa kilo bang gondrong nih ngasihnya nih kayaknya sih banyak nih ya wah sobat luar biasa warnanya cantik banget mas warnanya cantik sih ini bisa masuk warium nih kan ini sayang kalau dibuat ini bisa masuk warium katanya oh ketepuk tangan buat bang gondrong nih luar biasa ya ikannya tuh udah dapat empat ekor ya empat ekor sombrot atau kalau di warna sombrot namanya ikan bandung tapi ini termasuk kreatif sih bang gondrong nih dia itu pintar menemukan spot-spot ikan yang bagus gitu jadi buat teman-teman semuanya buat telur-telur mancing semuanya jangan lupa subscribe channelnya bang gondrong lapanan mungkin besok akan kita reaction-reaction lagi video-video mancing-mancing uniknya bang gondrong oke jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati